Intro Betapa anak laki-laki mati dalam penyerangan dua hari lalu Katanya peluru nyasak Ini bukan soal lagama, ini soal bola Beta memikir dibawa anak-anak ke Jakarta nih Bisa bikin Beta kembali merasa berharga Tapi kalau subuh ini, sia-sia sudah Saya buat ini karena kartu merah ya, Vicky Kalau semua orang datang kesini untuk jadi juara Ose punya sesuatu yang lebih besar dari itu Kalau Beta tanya Ose siapa? Kamu jawab apa? Beta aku! Kalau Tanya karton siapa? Kamu jawab apa? Kamu jawab apa aku! Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang Ose mau gagal beberapa kali dalam hidup Bikin sesuatu tuh tanggung jawab Saya nggak ada yang bisa bikin karton hancur Kalau karton pun satu keinginan Para bikin hidup yang lebih baik Kamu semua susah pedi sini Bisa bikin Beta bangga Bikin bangga? Bangga dengan apa? Yang saya urus dia pun keluarga Sementara berpikir berbanyak orang terus Sekarang kakak Sunny minta kamu semua masuk ke lapangan Dengan satu keinginan Tunjukkan para doang semua Kalau karton orang luku yang saya gampang menyerah Kasih satu ingatan manis Setelah semua yang pahit Sunny Gambarnya kece banget filmnya Hebar Terima kasih Jadi It's worth it The wait is worth it ya Walaupun 4 tahun proses dari awal sampai akhirnya Sekarang rilis tanggal 19 Juni 2014 Pas anak-anak sekolah lagi libur Eh Bebeto kamu keren banget Bebeto 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 Cuma misalnya Kamu kan sudah ngeliat sedikit Kamu sudah ngeliat dari awal sampai selesai gak filmnya? Atau belum sempat? Belum Belum? Kayak tadi trailernya sudah liat? Iya Gimana kamu ngeliatnya setelah film itu jadi? Aku denger sih waktu perpisahan Kamu sempat beruraya air mata Berpisah dengan semuanya Tapi pas ngeliat itu sedikit cuplikannya Apa sih yang ada di kepala kamu? Pikiran kamu apa tentang film itu? Terharu sih Terharu? Iya Kerja keras akhirnya jadi sesuatu yang patut dibanggakan ya Oke Aku mau tanya Jadi masing-masing Coba dijelaskan ke yang lagi nonton ini Supaya mereka lebih excited Pengen nonton tanggal 19 Juni nanti Jadi kamu Bebeto sebagai apa disitu jelasin? Saya tuh berperan sebagai Salembe Oke Jadi watak Salembe di film itu Orangnya keras Kepala Bandel Gak pernah dengar-dengaran Kama orang tua Oke Pelati juga Gak kesani Tapi paling jago Tapi paling jago Kelihatan tadi Kamu ada kesulitan gak selama syuting itu? Atau apa namanya Atau mudah saja karena ada Ada yang Ada acting coach dan lain sebagainya Awalnya susah Susah baru Soalnya pengalaman pertama Ya cumannya karena ada Pelati acting Yang bisa mendorong saya Melati saya Ini ya saya bisa Adegan mana yang paling susah menurut kamu pada saat syuting? Itu waktu di ruang ganti Ada apa? Kamu disuruh buka baju di depan semua? Enggak kan? Jangan mau Jangan mau Kalau papa Glenn bilang gitu Jangan mau Ada apa? Apa adegannya? Adegan waktu Pukul Pinky Oh gitu? Adegan kamu lagi Emosi gitu? Lagi marah? Iya Nah itu gimana bisa mendapatkan adegan itu? Kamu dibikin marah sama siapa waktu itu? Nah itu Waktu di lapangan Itu kejadiannya Apa ya? Udah lupa gitu Oh yaudah Gak apa-apa Jadi kalau sekarang kita tahu bahwa itu adegan paling susah Paling menantang buat kamu Nanti aku tungguin adegan itu ya Nanti aku kasih tau Kita tuh keran pin bebe ya Aku kasih tau Keren atau enggaknya nanti Oke Adul kamu jadi apa disini? Saya menjadi Yosef Matulesi Oke Pacarnya Sani tauin ya Pacar ya Tadi ada ya Ada satu frame Oke jadi Deket-deket terus gitu kan? Deket-deket terus Jadi jadi bapak guru disini? Oke Yang sering marah-marahin dia juga lah Sering marah-marahin dia Apa yang paling menantang di film ini untukmu? Yang paling menantang adalah ketika saya disuruh Angga bermain serius Karena kamu suka cengengesan ya Tapi cengengesan kamu itu serius kok aku lihat Serius banget gitu Sebenernya serius gitu orangnya Dia galak memang kalau itu Wow Gimana gue? Jangan blaster Pas lagi begininya Memang dia susah-susah untuk Adegan serius Coba gimana? Coba gimana? Iya Oh iya Lup Lup Banget sih Kamu kena marah berapa kali? Kamu sih gak serius sih? Oh betul saya yang pernah kena marah tuh Oh enggak Katong lu sih yang pernah kena marah Oke Katong lu sih Dan yang bagusnya film ini pake subtitle kok Bahasa Indonesia Sama semua orang Sama yang paling susah tuh ngitamin kulit Karena kamu putih sekali Kuning langsat ya Asalnya Oke Yang paling menantang itu Kamu tadi sudah ngeliat sedikit apa pendapat kamu? Apa yang ada di kepala kamu? Kenapa kita harus nonton film ini? Karena ada gue Ini tuh kayak film serius gue yang pertama lah ceritanya Terus kayak pas udah liat tuh kayak Wah Ternyata gue bisa ya main kayak gini Iya 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 Kayak Ternyata bisa setelah dimarah-marahin beberapa kali Itu jadi serius kan? Oke Itu sudah Karena arahan sutradara ya? Itu sudah Itu sudah Oke Kalau saya Fira? Saya berperan jadi haspa Umarela Disini istrinya Kakak Sani Oke Kakak Sani Riko Kamu juga keras disitu ya? Ya Dengan gemblengan yang anda sasongkoh sih Maksudnya Kamu semua Kamu semua dini Dini Aku udah dapet Opini publik nih Di arahin ke satu titik Iya semua curhat Ternyata kecil-kecil tapi gimana gitu lah Dari mulai lidi Dari mulai lidi Dia langsung ngajarin kita apa? Meditasi-meditasi dulu Dari mulai lidi Gue bilang apa? Bertapa Bertapa Dan ruang Mati semua Fear, fear Kita jauh melin angga disuruh bertapa Parah Baca puisi berdua Kayak gitu-gitu Terus keliling senayan bulan puasa Gitu kan Tapi Keliling senayan bulan puasa untuk apa? Emang itu part dari Cari baso Proses Latihannya Latihannya harus Oh gitu Oh untuk fisik Untuk fisik Ceritain dong Kita teriak-teriak di tengah lapangan Itu orang pada lagi lari Kami terkriami Dari ujung ke ujung Sautan orang pada lagi lari Gini Setelah melihat Apa itu? Apa itu? Bapaknya Mantaunya itu udah jauh Jadi dia kesimpulannya Dia mengerikan ya? Dia gak mengerikan Dia menyenangkan Adegan yang di loker Yang lu gak di semangat Tiba-tiba Angga masuk Coba-tiba Angga masuk Eh anak-anak Lu pada ngerasa Ini Pada ngerasa semangat gak dikatain begitu? Tidak kakak Tidak Yang paling menantang kalau untuk kamu Aku hitam Begitu dimarahin Aku langsung hitam Lu langsung hitam Dan Angga ini juga yang bertanggung jawab Atas itu ya Di saat observasi Jadi kurang menyenangkan Karena katanya Alat komunikasi diambil Uang jajan diambil Iya ya Coba kamu klarifikasi dong Mereka membojokkanmu Mereka membojokkanmu Sebenarnya Kalau Yang di Treatment tadi kan Gimana supaya Mereka tuh gak kelihatan Nanti waktu main Gak kelihatan kayak acting Kayak mereka adalah Bener-bener mereka karakter Karakter itu sendiri Jadi kayak Itu pas reading aja Itu pas shooting Maksudnya Disana kan Kayak Cuaca kan beda banget Lebih panas Panas Siangnya lebih panjang Karena Kita bisa Sampai jam 7 Itu masih terang Oke Jadi Fisik juga pasti perlu Terus Apa ya Dan Rata-rata Ya kita semua disini Debut Rame-rame Ini debut saya jadi produser Debut Glenn jadi produser Debutnya Chiko Debutnya Safira Debutnya Adul Men Serius Debutnya Salevi Ini debut banyak orang Mereka bisa jadi debut aku Untuk ikut di film itu Cuma aku gak di casting No problem Oke Kita gak usah ngomongin apa Gak masalah Gak masalah Ya jadi Ya persiapannya Kita emang Nge-plot waktu Kayak 6 bulan Buat persiapan Jadi sebenernya Yang tadinya Awalnya kayak biasa Jadi karena berulang-ulang Jadi stress juga sih mereka Tapi ini mereka tadi Sudah ngasih tau Tantangan masing-masing ya Tantangan terbesar Selama mereka kerja gitu Untukmu sendiri Apa sih tantangan terbesar Di saat Shooting film ini Atau proses Selama film ini Dari awal sampai akhir Nyari duitnya Itu ya Nyari duitnya ya Oh langsung di Betul Berdua nyari duitnya Oke Tiga tahun lebih lah Kita nyari Nyari orang yang mau Akhirnya Percaya kalau film ini tuh Bisa di Filmin Karena kan Oh tadinya sempat pada Back off Persimis gitu Persimis Karena pertama Gak pede Katanya berbau Sarah Terus Aku Aku gak diajak Gue dibawa-bawa Sarah Gak pake H Gak pake H Maksudnya Gak pake H Oke oke Terus Terus abis itu Dianggep Ya kayak Nanti Apa namanya Ngorek luka lama Segala macem Oh oke Orang-orang ngerasa Karena latar belakang Sejarah dari film ini Gak komersil Karena kan gak pop Memang ceritanya Ya Gitu-gitu Ya gak ada duit lah Satu kata Kenapa semua harus Nonton film ini Selain memang lama banget Dan Penuh kerja keras Banyak pejuangan Agak Jangan jawab yang kayak tadi Apa yang kayak tadi Kayak tadi aja deh Aku pengen denger yang kayak tadi Gak harus sih Tapi Benar Aku sih pengen nonton Ya kalau mau nonton Ikhlas lah nonton Iya Tapi Intinya sih Kalau kenapa Misalnya film ini Layak buat ditonton Ya karena pertama Film ini dikerjakan dengan Dengan semangat Untuk bikin film Dengan cara yang baik Kita persiapan panjang Nulisnya juga panjang Shootingnya gak buru-buru Terus kedua Ya kita mau cerita tentang Satu Kisah Nyata Yang terjadi di ujung Indonesia Dimana Waktu itu agama jadi Jadi Alasan untuk orang saling bunuh Saling perang Tapi kemudian Ada satu orang yang Ada beberapa orang yang Kalau kita anggap Dia lewat Cuma tukang ojek gitu Tapi bisa bikin sesuatu yang besar Bisa bikin perdamaian Dan Semua jadi bersatu gitu ya Semua jadi bersatu Ada pesan disitu Rekonsiliasi Gitu Dan Aku dengar Benar gak om Glenn Katanya film ini Mau diikusertakan Atau mungkin Sudah didaftarkan Untuk festival film Ada rencana ya gak ya Kita Ada rencana Kita udah dapet distributor Dari Eropa juga Lagi penjajakan Untuk Tanggal Dan segala macem Karena ceritanya sendiri kan universal Cerita tentang perdamaian Bahwa sapak bola itu Sebenarnya cuma alat aja Jadi ini bukan film sapak bola Ini film tentang Orang-orang di situasi konflik Dan mereka Berusaha keluar dari Situasi itu Dan berusaha jadi Solusi untuk perdamaian Dan ini terjadi di banyak Di banyak tempat Dan kisah Sunny sendiri Dia Jadi official dari Coca-Cola Untuk Piala dunia Kempennya Piala dunia Karena kisah Coca-Cola Dia cari Cari Cerita Yang memang Latar belakang ini Bisa Bisa Menstimulasi orang Tentang perdamaian Oke 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 Dari sekian banyak cerita Dari seluruh dunia Yang dipilih Akhirnya cerita Sunny ini Cerita ini Wow Boleh ikut bangga ya Jadi berarti Inti pesan dari film ini Adalah perdamaian Apapun itu toolsnya Yang paling penting adalah Menyatukan Semuanya Semua perbedaan yang ada Bisa damai Dan ini Kalau disini Dengan sepak bola ya Di film ini Sukses untuk kalian Terima kasih Saya dari Timur Dota Maluku 19 Juni Jangan lupa ya Harus ditonton Kamu cakep banget disitu Karena kamu kece banget Aku kasih kamu kau Yang lain juga Semua punya alasan Ini kaos itu kita Nggak sembarangan Ngasih ke orang Karena kamu berhasil Menghitamkan kulit Aku kasih kaos juga Adul Terima kasih Cia Fira Karena kamu kece banget Sudah berbagi tentang Makanan apa aja Yang enak dimakan disana Suatu saat Kalau aku kesana Jadi aku tahu Harus kembang makan Ini cara pakai bajunya Begini berarti Iya jadi kembang Jadi kembang Oke 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 Angga hebat sekali Kerja keras kamu Dan semua ketegasan Kegalakan Membuahkan hasil Yang luar biasa Walaupun tadi dikocokkan Is oke Mereka cinta sama kamu kok Ciko Jariko Kamu sudah berhasil Menghitamkan dan memutihkan Kembali Kamu dapat kaos juga ya Terima kasih Om sini dong om Aku dapat dua Jadi Iya kamu dapat dua Nanti kalau kamu sudah punya pacar Kamu kasih yang satu ini Untuk pacar kamu Ambon Eh amin Pacarnya harus ambon Enggak Amin Apa aja bisa Iya kamu kasih lah ini Sukses untuk kamu ya Nanti kalau misalnya Filmnya dibawa ke festival Film internasional Misalnya mau pembukaan Pakai MC MC Apalah kayak gitu Bisa bisa Amin Aku observasi dulu lah Nanti ke tempat filmnya Terima kasih Sekarang sudah nonton Sukses untuk kalian semua Selamat malam Kita ketemu lagi besok ya Good night